Pemirsa Menteri BUMN Erick Thohir memastikan akan mendorong produksi vaksin COVID-19 Indovac untuk menekan impor vaksin, agar Indonesia tidak terus terjebak menjadi konsumen impor vaksin. Apalagi impor vaksin mengeluarkan biaya yang tidak murah. Melalui Bio Farma, Erick menargetkan produksi vaksin Indovac untuk kebutuhan di dalam negeri bisa mencapai 15 juta dosis. Keperadaan vaksin buatan dalam negeri juga akan meningkatkan penguatan ekosistem sektor kesehatan BUMN. Erick mendorong sinergitas maupun konsolidasi holding farmasi dan juga holding rumah sakit agar menjadi ekosistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Indovac merupakan hasil kerjasama holding BUMN Farmasi dengan Baylor College of Medicine, Amerika Serikat. Dan sebagai langkah konkret yang ditujukan BUMN dalam membantu pemerintah mewujudkan ketahanan kesehatan nasional. Target kan kita memproduksi sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Hari ini kita sudah siapkan 5 sampai 15 juta. Tetapi yang namanya Bio Farma ini kapasitas produksi vaksinnya kan sampai 2 miliar. Bahkan kita akan menambah kapasitas baru untuk mendorong kebutuhan vaksin lainnya. Dan saya rasa kita tidak mau kejadian seperti di banyak negara ketika kita membutuhkan vaksin kita kekurangan. Kemarin di Aceh tiba-tiba ada folio. Kita membantu. Ya karena kita punya. Dan sudah kewajiban pemerintah pusat hadir di daerah. Kan kembali kita harus memprioritaskan vaksin buatan sendiri. Toh Indovac ini, ini kan protein recombinant. Jadi kalau Sinovac sama Sinovac itu kan inactivated virus atau virus yang dimatikan. Kalau ini protein recombinant artinya proteinnya yang dikembangkan. Dan efek sampingnya ini baik. Tidak mengkhawatirkan. Terima kasih telah menonton.